Selamat pagi ketemu lagi di channelnya Maspor, channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan tempat-tempat wisata Nusantara. Hari ini Maspor ada di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dan meliput 10 kuliner di Kabupaten Semarang sesi 2. Di sesi 1 dulu kita sudah meliput mengenai Tahu Bak Sobu Puci, kemudian ada Sate Pak Kempleng dan sebagainya. Dan ternyata di Kabupaten Semarang masih banyak lagi 10 kuliner lainnya. Ada apa? Yuk kita ikutin. Sebelum melanjutkan menonton video ini, bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini atau yang belum melakukan subscribe, tolong tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Serta jangan lupa follow Instagram saya yaitu Joko Purnomo Gika. Apabila kita melewati Jalan Raya Semarang Solo, tepatnya di Lumpai Tuntang, Kabupaten Semarang, maka sepanjang jalan tersebut, khususnya di kanan dan kiri jalan, kita akan melihat warung gudangan. Hari ini saya mendatangi warung gudangan Bu Siti. Hari ini saya bisa bertemu langsung dengan Ibu Siti. Menurut Ibu Siti, Ibu Siti menjalankan usaha ini karena meneruskan dari almarhum Ibu Imronah. Ibu Imronah merupakan ibu dari Ibu Siti. Jam buka dari warung gudangan ini dari jam 6.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari ini saya memesan menu yang menjadi ciri khas di warung ini yaitu gudangan plus wader. Satu porsi gudangan terdiri dari bayam, kol, toge, dan sambal kelapa. Kemudian ada dalam satu piring kecil berupa wader. Wader ini diambil dari rawa pening yang ada di sekitar dari lokasi ini. Setelah saya cicipin, ternyata gudangan plus wader ini adalah kecoh sangat. Harga satu porsi nasi gudangan plus wader adalah 12.500 rupiah. Sedangkan ditambah minuman menjadi 15.000 rupiah. Warung Makan Asmara Pak Nono ini berada di Jalan Legend Suprapto nomor 10, Pututan Sidomulyau, Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Tepatnya berdekatan dengan Rumah Sakit Ungaran, Semarang. Jam buka warung makan Asmara Pak Nono ini dari jam 5 sore sampai dengan habis. Biasanya antara jam 1 sampai dengan jam 2 dini hari. Menunya banyak sekali yaitu ada mie goreng, nasi goreng, bak mie rebus, nasi ruwet, bihun goreng, kemudian ada gongso ayam, ada gongso babat, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk minumnya seperti di tempat lain ada teh, ada jeruk, baik dalam kondisi panas maupun dingin. Hari ini saya memesan mie goreng dan nasi goreng campur. Warungnya sangat sederhana namun sudah memiliki banyak sekali pelanggan sehingga hari ini saya mendapatkan antrian yang ke delapan. Nasi goreng campur ini terdiri dari nasi goreng, ada babat, ada telur, ada ayam, ada iso, ada kol, timun, acar, dan bawang goreng. Menu dalam satu porsi sangat banyak sekali dan ini sangat enak sekali kita cicipin dalam kondisi yang masih panas. Kebetulan saya hari ini datang ke tempat sini pas waktu hujan. Harga nasi goreng dalam satu porsi Rp 20.000, sedangkan untuk mie goreng Rp 18.000. Ronde Papaat ini berada di Jalan Selamat Riyadi, Sembungan Ungaran Barat, Ungaran Kabupaten Semarang. Ronde Papaat ini sekarang dikelola oleh Ibu Sri Suparni selaku menantu dari almarhum Pak Paat. Jadi ini sudah merupakan generasi kedua. Menurut Ibu Sri Suparni, Pak Paat ini berjualan dimulai kurang lebih pada tahun 2005. Jam buka warung Ronde ini adalah dari setengah 4 sore sampai dengan setengah 10 malam. Menu yang ada di sini selain Ronde, yaitu ada nasi bakar, ada gorengan, ada tahu, ada tempe, dan berbagai macam nasi bungkus lainnya. Hari ini saya memesan khusus Wedang Ronde. Dalam satu porsi Wedang Ronde terdiri dari ada kacang sangan, ada kolang kaleng, ada ronde ketangnya, kemudian dikasih kuah jahe. Kebetulan suasana hari ini gerimis sehingga sangat cocok saya meminum Wedang Ronde dengan kondisi panas. Harga satu porsi Wedang Ronde adalah 8.000 rupiah. Kede Estaler Pasabar ini berada di Jalan Esparman No.24, Paren Sidomulyo, Ungaran Timur, Semarang, Jawa Tengah. Kede Estaler Pasabar ini buka dari jam 10 sampai dengan jam 6 sore. Hari ini saya bisa menjumpai istri dari Pak Sabar. Menurut Bu Sabar bahwa Kede Estaler Pasabar ini buka dari tahun 1988. Menu yang ada di Kede Estaler Pasabar ini ada Estaler, Es Rumput Laut, Es Alpukat, Es Nangka, Es Mabuk, Es Kelapa Muda, Es Kopior, Es Buah, dan Es-Es yang lainnya. Hari ini saya memesan es telar. Dalam satu porsi es telar terdiri dari nangka, kelapa, kolang kaleng, dan kuah susu yang sangat manis. Hari ini saya datang kebetulan pada siang hari sehingga sangat cocok sekali saya minum es telar ini. Bangunannya sangat sederhana sekali namun sudah memiliki pelanggan yang sangat setia bertahun-tahun selalu memesan es telar ini. Apabila kita sedang berada di daerah Blater, Cimbaran, Bandungan, Semarang, Jawa Tengah, kita akan menjumpai banyak sekali pemancingan-pemancingan yang ada di lokasi ini. Salah satu lokasi pemancingan tersebut adalah Pemancingan Suharno 3. Pemancingan Suharno 3 berada di Blater, Cimbaran, RT 4 RW 6, Bandungan, Sidomukti, Bandungan, Semarang, Jawa Tengah. Di sekitaran Blater ini pemancingan Suharno ada tiga. Ada Pemancingan Suharno 1, Pemancingan Suharno 2, dan Pemancingan Suharno 3. Pengelolanya berbeda-beda namun masih bersaudara. Suharno adalah bapak dari anak-anak yang sekarang mengelola ini. Jam buka pemancingan Suharno 3 ini adalah dari jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam. Menu yang ada di sini ada banyak sekali yaitu ada gurami, ada ikan mas, ada bawal, ada nila, lele, dan ayam tambong. Sedangkan untuk minum ada teh dan jeruk serta kopi baik dalam kondisi panas maupun dingin. Menu tambahannya yaitu ada tahu, ada tempe, ada kangkong, ada gudangan, dan terancam. Fasilitas yang ada di Suharno 3 ini parkirnya sangat luas, kemudian juga ada tempat untuk memancing dan berenang untuk anak-anak. Menu yang kami nikmatin hari ini, gurame bakar dengan harga Rp. 85.000, nila Rp. 32.500, lalapan Rp. 6.000, kangkong Rp. 7.000, nasi liba Rp. 1.000, dan teh Rp. 13.000. Sante Kelinci Pak Kentos Terus berada di Pujasera, Pasar Bandungan, di Jalan Veteran, Bandungan, Kabupaten, Semarang. Jam buka warung sate Kelinci ini dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Menu yang ada di sini ada sate Kelinci, sate ayam, gadu-gadu, pecel, bakso, serta berbagai macam minuman. Hari ini saya mencoba sate Kelinci dan sate ayam. Satu porsi sate Kelinci maupun sate ayam jumlahnya 10 tusuk. Potongan daging Kelinci ini ditusuk kemudian dipanggang dengan barah api yang menyala hingga matang. Setelah itu disajikan kepada pelanggan. Tekstur dari daging Kelinci ini sangat berbeda dengan ayam maupun sapi. Daging sate Kelinci cenderung lebih lembut dan halus ketimbang daging ayam yang lebih berserat. Daging Kelinci juga memiliki kadar lemak yang lebih rendah dan ramah dari kolesterol. Harga satu porsi dari sate ayam dan sate Kelinci ini sama-sama 20 ribu rupiah. Sedangkan untuk minuman teh seharga 4 ribu rupiah. Warung Bebek Martin ini berada di Jalan Gatoh Subroto nomor 77, Kerajan Bandarjo, Ungaran Barat, Semarang, Jawa Tengah. Jam buka warung Bebek Martin ini dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam. Menu yang ada disini ada bebek, ada ayam, ada burung darah, ada lele, nila, kerapu, dan gurame. Untuk seafoodnya ada cumi, ada kepiting, ada kerang, ada udang. Sedangkan untuk minumnya ada kopi, teh, jeruk, lemon, dan susu. Hari ini saya memesan bebek goreng. Dalam satu porsi bebek goreng disini, bebeknya benar-benar sangat besar. Walaupun besar, namun teksturnya sangat empuk dan bumbu-bumbunya ini sangat meresap ke dalam daging tersebut. Sehingga benar-benar menambah selera saya untuk memakan daging bebek ini. Harga satu porsi bebek goreng adalah 37.000 rupiah. Sedangkan nasinya 5.000 dan es teh manis 4.000 rupiah. Apabila kita berada di Tlogo, Tuntang, Semarang, Jawa Tengah, kita akan menjumpai banyak warung gecok. Karena gecok adalah spesial makanan yang berada di daerah Tlogo, Tuntang, Jawa Tengah. Salah satu warung makan gecok yang paling enak disini adalah warung makan gecok butini. Warung makan gecok butini berada di Jalan Tuntang, Beringin, KM 5 di daerah Tlogo, RT2 RW1, Tuntang, Semarang, Jawa Tengah. Jam buka warung gecok butini ini dari jam 11 siang sampai dengan jam 8 malam. Hari ini saya bisa bertemu langsung dengan butini dan menurut informasi butini bahwa butini ini awalnya ikut dengan ibu tirah. Sebagaimana kita ketahui bahwa butini adalah orang yang pertama kali membuka warung gecok di daerah Tuntang ini. Warung gecok butini ini lokasinya agak ke dalam dari Jalan Raya. Walaupun agak ke dalam, semua orang banyak yang sudah tahu. Menu gecok disini biasanya sangat komplit yaitu ada kepala, ada lidah, ada daging, ada cinggur dan sebagainya. Namun hari ini saya menjumpainya tinggal daging. Harga satu porsi dari menu yang saya pesan hari ini adalah Rp30.000. Warung pecel mbak tun ini berada di Jalan Raya Muncul, Rowo Ganjar, Rowo Boni, Banyu Biru, Semarang, Jawa Tengah. Warung makan pecel mbak tun ini buka dari jam 7 pagi sampai dengan jam setengah 6 sore. Menu yang menjadi favorit disini adalah pecel keong dan belut goreng. Selain itu masih ada pepes mujahir, ada ikan bakar, ayam bakar, kemudian ada peyek udang, ada keripik belut, keripik cetol, dan keripik wader. Saya hari ini memesan pecel keong dan belut goreng. Dalam satu porsi pecel keong ini terdiri dari nasi, kemudian ada mie, ada sayur bayam, ada kol, ada tauge, sambal kacang, serta keong. Kemudian untuk belut gorengnya saya tidak menggunakan nasi, namun hanya satu porsi belut goreng. Ini untuk pertama kalinya saya makan keong dan belut goreng. Dan menurut saya, karena saya baru pertama kali makan untuk menu seperti ini, ini benar-benar menu yang perlu dijadikan suatu rekomendasi untuk dicoba oleh penonton. Harga satu porsi nasi pecel keong adalah 12.000 rupiah, sedangkan untuk belut goreng tanpa nasi 10.000 rupiah, dan esteh 3.000 rupiah. Warung ayam goreng butoha ini berada di Jalan Semarang, Solo, nomor 79, Tuntang, Kabupaten Semarang. Jam buka dari warung ini dari jam 8 pagi sampai dengan jam setengah sembilan malam. Menu utama di warung ini adalah ayam goreng, di mana ayam gorengnya adalah ayam kampung. Menu ayam goreng di sini komplit yaitu baik paha, dada, kepala, ati ampla, dan ceker. Selain itu juga ada menu bebek goreng. Menu-menu tersebut sudah disediakan karena sudah dibumbuin terlebih dahulu, sehingga pada saat kita memilih tinggal digoreng oleh penjualnya. Hari ini saya memilih menu ayam goreng yaitu dada dan kepala. Bangunannya sangat sederhana namun karena selalu menjaga cita rasa sehingga pelanggannya luar biasa sekali di sini setiap hari rame pengunjung. Daging dari ayam ini sangat empuk sekali dan bumbu-bumbu yang berasal dari rempah-rempah sangat terasa sekali sehingga menambah nikmatnya kita makan ini. Harga satu porsi di menu di sini tergantung dari besar dan kecilnya ayam yang kita pilih. Kebetulan hari ini saya memilih ayam yang agak kecil dan harganya... Karena kondisi sekarang masih pandemik COVID-19, maka jangan lupa untuk melakukan 3M. Yaitu mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer, memakai masker, ataupun selalu menjaga jarak.